Halo semua, kita berjumpa lagi dalam pembahasan TOEFL hari ini. Kita akan membahas soal-soal yang tertera dalam memilih jawaban yang benar. Kita dapat melihat pada bagian nomor 1. The impressionists were interested in how. Nah, kuncinya adalah di how. Kita tahu bahwa how diikuti dengan to. Maka jawaban yang bagian 1 itu adalah C. Itu how to depict a given subject through the feeling of the artist. Thanks to the use of the saline, water sources desert areas can now be termarable. Where once, nah kita lihat di sini, neither pasangannya dengan nor. Jadi otomatis ini adalah bagian dari ellipsis. Yaitu either dengan or, neither dengan nor. Maka jawaban untuk nomor 2 adalah A. Sedangkan untuk nomor 3, eksperimen yang memverifikasi aspek teori dari special relativity. Atau hubungan relatifitas khusus. Nah, berarti verifying ini kan berasal dari that verify. Berarti ada dua klausa yang digabung di sini. Berarti otomatis karena dia dua klausa, artinya which verify. Maka yang di bagian di belakang haruslah merupakan satu predikat. Nah, karena eksperimen adalah bukan orang, maka dia tidak mungkin telah sedang mengadakan. Berarti paling tepat jawabannya adalah B. Tidak mungkin telah diadakan. Kalau ini herkendakti telah mengadakan. Kalau being tidak bisa menjadi predikat karena dia tidak bukan merupakan bagian dari present participle atau pasif manapun. Jadi pasif yang satu-satunya cocok adalah bagian B. Karena eksperimen tersebut tidak dapat dilakukan. Eksperimen yang memverifikasi aspek teori relativisas khusus. Jadi otomatis di sini ada dua kalimat gabung dari satu yang merupakan adjective clause atau participle phrases. Nomor empat di sini, di sini predikatnya sudah lengkap, yaitu di sini adalah subjek. Nah, Hillary Clinton telah menjadi seorang pengacara yang terkemuka. Jadi otomatis karena dia di sini sudah menjadi predikat, di sini tidak mungkin lagi menjadi predikat, yaitu double predikat. Nah, yang ini ada yang-nya. Kalau ada yang, berarti harus ada dua kalimat gabung dari satu. Jadi memakai that ini bisa adjective clause artinya yang. Kedua artinya bahwa. Kalau bahwa dia adalah non-clause, harus diikuti subjek predikat objek. Nah, sedangkan bagian D. The advocate for children's rights is great. Juga ada predikatnya. Jadi satu-satu jawabannya benar adalah B. Ya, masalah di sini yang diperlukan adalah appositive, yaitu pangkat dari kalimat ini Hillary Clinton di sini sebagai apa. Nah, maka jawabannya di sini adalah Hillary Clinton, seorang advokat untuk hak anak-anak. Nah, nomor tujuh di sini, minat yang sekarang ini yang istimewakan kristal, sebagian attributable artinya disebabkan oleh kehadiran akan kepercayaan spiritual dalam masyarakat modern dan sebuah peningkatan dalam apa. Nah, ini juga kalimat pasif. Berarti apa yang dikenal sebagai psikologi alternatif. Karena apa di sini sudah merupakan subjek. Jadi, otomatis yang ini ada subjeknya, yang ini tidak ada predikatnya, is-nya tidak ada, yang ini ada predikat. What is alternative known? Tidak bisa, karena is di sini adalah kalimat, adalah predikat yang diperlukan. Sedangkan di sini dia predikat, lalu di sini psychology alternatif, apa adalah alternatif psikologi yang dikenal. Jadi, di sini ada which is known lagi, maka kalimat ini salah. Jadi, tidak bisa. Nah, sedangkan jawaban soal nomor 8, reptiles must always, nah, kata emas itu adalah auxiliary, setelah auxiliary, maka duunya harus dihilangkan. Setelah kata emas harus diikuti, kata kerja bentuk 1. Nah, baru kalimatnya benar. Jadi, di sini yang salah adalah bagian to-nya. Yang bagian lain sudah benar, karena ini adalah kata sambung, ini adalah subjek. R to maintain artinya secara sistematisnya, secara menurut rencananya. Jadi, R dengan to bisa artinya akan atau bakalan. Jadi, jika mereka bakalan mempertahankan panas tubuh yang layak, yang benar. Nah, lottery adalah permainan kesempatan di mana. Nah, di mana di sini? Dari kata where. Jadi, di sini adalah where. Where di sini adalah adjective clause. Nah, adjective clause kata where ini boleh diganti dengan in which atau on which. Nah, maka atau at which. Nah, at which dengan in which. Which ini boleh diganti dengan that. Yang artinya adalah di mana. Jadi, jawabannya pada nomor 9 ini adalah A. An orangutan is similar to a human because... Nah, kita lihat di sini. Dia kehilangan subjek di sini. Subjeknya tidak ada. Jadi, harusnya di sini ada it-nya. Because it has a nearly identical DNA pattern. Throughout the 1960s, Mother Luther King fought non-violently for African-American rights. Yaitu, hak selalu lebih dari satu. Jadi, pilihannya yang salah di sini adalah bagian C-nya. Nah, kita lihat pada pembahasan nomor 12. It has often been observed that love songs are a curious mixture of either. Nah, dia di sini adalah kata and. Kalau dia pakai either, maka dia harus pakai or di bagian belakangnya. Tapi dia di sini pakai and. Otomatis yang bagian depannya harus diganti menjadi both. Nah, lalu, daily ingestion of large quantities of vitamin E might help people substantially lengthen their lives. Memperpanjang usia mereka. Jadi, harusnya di sini ada D-nya, bukan D. Lalu, di sini nomor 14. So complex amount of linguistic information can be procured from E. Kalau dia memakai superlatif E-S-T, maka di sini harusnya D di depan artikelnya. Jadi, otomatis karena dia tidak ada D-nya, dia tidak bisa menjadi superlatif. Yang salah adalah largest-nya. Dia largest. Dia ada E- aja, berarti a large collagic dictionary. Yang salah adalah bagian D-nya. Berapa banyak dinosaurus yang pada awalnya bertahan hidup terhadap dampak asteroid dengan bumi yang pada akhirnya menyebabkan kepunggahan dari spesies tersebut adalah terbuka terhadap pertanyaan. Nah, di sini menyebabkannya kan yang awalnya bertahan hidup, lalu yang menyebabkan kepunggahan, menyebabkannya kan di masa lalu. Jadi, otomatis jawabannya adalah C. Harusnya ini adalah pasten. Di sini dibuatnya adalah present. The way in which I just occur remain puzzle. Tidak ada puzzling. Kalau puzzling itu dia menjadi kata sifat malah. Ya, jadi remain a puzzle. Menjadi sebuah kata benda. Jadi, salahnya di sini adalah bagian B. Lalu, where does a river intersects? Di sini sudah ada S-nya. Nah, ini adalah kalimat non-close. Setelah kalimat non-close, maka tidak boleh jadi bentuk tanya. Ya, S-nya itu harus pindah balik lagi ke belakang menjadi where a river intersects another river. A city usually is formed. Jadi, ini adalah kalimat every bell clause of place. Dan ini adalah subjek predikat objek. Nah, ini adalah induk kalimat. Dan ini adalah anak kalimat. Nah, kita dapat melihat soal pembahasan yang berikutnya. Atlanta, Georgia is a hub of air and train transport as well. Nah, as well ini harusnya, harus ada tambah as well as. Dan juga, arti as well as itu artinya dan juga. Dan juga, simbol terkemuka dari belahan bagian daerah selatan yang baru. Jadi, di sini harus as well. Kalau as well saja, artinya juga. Tapi, taruhnya di belakang kalimat. Di belakang kalimat. Misalnya, You come. I come as well. Aku datang juga. Tapi, kalau dia menyambung subjek predikat objek lain lagi, Maka, harus memakai as well as. Brain growth is partially produced by the stimulation. Jadi, di sini stimulate adalah kata kerja. Artinya, menstimulasi atau merangsang. Jadi, di sini harusnya rangsangan. Stimulation, bukan stimulate. Ya, jadi jawaban yang benar adalah bagian B itu harus diperbaiki. Stimulate menjadi stimulation. Stimulation, agriculture scientists at the University of California have recently made a number of discoveries that could help themselves. Nah, di sini, para ilmuwan agrikultur atau pertanian, ya, membuat sebuah penemuan, sejumlah, banyak penemuan yang dapat membantu mereka. Jadi, could have them. Jadi, bukan penemuannya dapat menolong penemuan itu sendiri. Ya, salah. Mana bisa penemuan menolong penemuan itu sendiri. Tapi, yang dapat menolong mereka. Merekanya siapa? Yaitu agricultural scientistsnya. Nah, ini adalah jawaban yang benar. Ya, sekian pembahasan Tufel kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Salam, ITC. Terima kasih sudah menonton.